Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan bangunan XRSUD Haji Badaruddin Tanjung difungsikan kembali sebagai rumah sakit khusus untuk menangani pasien COVID-19 di Tabalong. Rumah sakit juga digunakan untuk mengkarantina ODP, OTG, serta pasien dalam pengawasan. Bupati Tabalong Anang Syafiani yang meninjau renovasi XRSUD pun berdiskusi dengan masyarakat sekitar. Ia meminta masyarakat dapat mengerti dan memahami kondisi ini sebagai misi kemanusiaan. Ia juga meminta masyarakat agar tidak khawatir, karena penularan COVID-19 hanya terjadi karena kontak langsung. Saya mohon pengertian kepada warga masyarakat di sekitar rumah sakit ini ya, untuk bisa memahami ini ya. Karena apa? Karena ini misi kemanusiaan. Saya, Pak Wabu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, kita semua berkeinginan agar penyebaran COVID-19 di Tabalong ini tidak secepat daerah-daerah lain. Kami minta masyarakat di sini tenang saja. COVID-19 ini tidak menular seperti yang dibayangkan ya. Dia penularannya bukan penularan pasif, tapi aktif ya ketika kita tidak bisa menjaga jarak, tidak pakai masker. Nah, oleh sebab itu, penjagaan yang berlapis-lapis ini, maksud saya ingin memastikan bahwa yang dikarantina di sini tidak keluar masuk, mereka semuanya di kamar. Semua kebutuhan mereka, makan, minum, dan sebagainya, kita siapkan. Termasuk untuk kegiatan ibadah. Bupati Anang juga meminta pasien positif COVID-19 untuk tidak khawatir selama masa proses karantina. Pasalnya pemerintah daerah membantu kebutuhan keluarga pasien. Rumah sakit khusus COVID-19 ini dijaga ketat oleh petugas. Di ring 1 dijaga oleh petugas medis. Ring 2 dijaga oleh tim gugus tugas COVID-19 Tabalong. Dan di ring 3 dijaga ketat oleh TNI dan Polri. Maimun TV Tabalong melaporkan.